Halo everybody, kita berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang Xiaomi Redmi 5A yang sudah hamil 9 bulan. Nah disini teman-teman, Xiaomi Redmi 5A nya. Maksudnya itu baterainya sudah bengkak, jadi kelihatan kayak hamil. Dan disini casing belakangnya sampai pecah seperti ini. Nah btw teman-teman, disini kalau casing belakang yang pecah itu ya masih gak apa-apa. Karena saya pernah dapati beberapa hape Xiaomi, baterainya bengkak tapi LCD nya yang rusak. Jadi kembungnya itu ke depan, ini syukur kembungnya ke belakang. Dan disini saya sudah siapin sebuah baterai baru, jadi merek level up. Dan untuk tipe baterai pada Redmi 5A ini adalah BN34. Oke teman-teman, disini langsung aja kita ganti untuk baterainya. Pertama-tama lepas dulu untuk SIM tray. Kemudian langsung kita lepas casing belakang atau back case. Dengan menggunakan peralatan yang tipis seperti ini. Oke sekarang back case atau casing belakang sudah terbuka. Dan ini dia teman-teman, baterai baru yang akan kita pasang. Nah disini ada beberapa baut yang harus kita buka terlebih dahulu. Dan disini sengaja videonya saya tidak potong-potong. Barangkali aja untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengganti baterai tanam. Seperti inilah caranya. Jadi ada beberapa baut yang harus kita buka terlebih dahulu. Dan by the way teman-teman, untuk baterai merek level up ini saya rasa cukup bagus. Karena sudah beberapa kali saya menggunakan baterai ini. Baik itu untuk Oppo A37, untuk Oppo A83, kemudian Oppo A3s. Kemudian saya pernah pasang juga di Xiaomi tipe lain teman-teman ya. Redmi Note 4 atau 4X gitu. Dan baterainya cukup bagus. Oh iya, saya juga pasang di Xiaomi Redmi Note 7 kalau nggak salah ya. Dan sekarang kita isi lem dulu. Disini pakai lem LCD aja. Di bagian bawah baterainya supaya baterainya itu bisa melekat dengan kuat. Dan selanjutnya kita pasang konektor dahulu teman-teman. Konektor dulu, baru baterainya kita pasin di tempatnya. Oke, pastikan konektor sudah nempel. Oke, disini pastikan teman-teman ya. Konektornya sudah pas dan nggak goyang-goyang. Dan kemudian kita tes dulu nih. Oke, HPnya sudah menjala dan langsung aja kita rakit. Karena biasanya untuk merek level up, bagus sih teman-teman. Nah, tapi dulu saya pernah dapat satu kali baterainya level up yang bermasalah untuk OPPO A37. Itu di bagian konektornya dia konslet. Jadi begitu saya buka dari bungkusnya. Mau pasang ke HP, dia di konektornya itu ada percikan api teman-teman. Tepat di belakang konektornya itu. Jadinya itu nggak bisa dipakai. Karena fleksibelnya langsung putus. Nah, kemungkinan itu ada kesalahan dari pabrikannya. Oke, sekarang kita pasang semua bautnya. Dan pasang kembali kes yang belakang. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Cara untuk mengganti baterai tanam pada Redmi 5. Ya, rata-rata produk-produk Xiaomi selama saya pakai, dia kendalanya di baterai. Oke, dan sekarang teman-teman HPnya sudah bisa kita gunakan kembali dengan normal. Nah, kalau baterai kembung kayak tadi, ini akan mati-mati sendiri. Dan cepat sekali low-bat. Apalagi misalkan kalau kita nyalakan paket data, dia langsung mati tiba-tiba. Nah, sekarang kita tes dulu teman-teman untuk casenya. Pastikan kalau casenya ini bisa masuk. Di sini kita biarin dulu, kita pastikan dulu casenya masuk. Baru kita kasih ke yang punya HP. Nah, setelah beberapa saat kemudian nih, baterainya sudah terisi nih teman-teman. Tuh, jadi sudah terisi, lumayan ya. Untuk beberapa menit. Proses casenya. By the way, ini untuk tombolnya sudah agak keras. Dan tidak ada instruksi untuk menggantinya. Oke lah, kalau begitu. Sekian video kita kali ini. Saya mohon maaf bila ada instruksi atau kata-kata saya yang salah. Dan semoga videonya bisa memberikan sebuah manfaat. Dan jangan lupa untuk dibantu support channel ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.